Sementara itu, sejumlah buruh dari berbagai serikat pekerja di Kota Cimahi dan mahasiswa sepakat menolak berbagai gerakan inkonstitusional hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019. Buruh dan mahasiswa menyerahkan hasil kepada keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia pada 22 Mei mendatang. Sejumlah buruh dari berbagai serikat pekerja di Kota Cimahi melakukan deklarasi damai pasca pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 di pendopo DPRD Kota Cimahi minggu sore. Buruh sepakat menolak berbagai gerakan inkonstitusional dan tidak akan melakukan aksi ke Jakarta pada 22 Mei 2019 mendatang. Para buruh sepenuhnya menyerahkan hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Menurut Ketua DPC KSPSI Edi Suhendi, semua buruh di Kota Cimahi sepakat untuk menyerahkan hasil Pilpres dan Pilek 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia demi tetap terjaganya kondisi yang aman dan kondusif. Sekali lagi, saya selalu bergerak warga Cimahi untuk dengan alasan apapun pergi ke Jakarta tanggung. Kesatuan dan persatuan adalah hal yang terpenting dari segala yang penting. Waktu itu kita jaga bersama. Persatuan kesatuan bangsa ini. Kita jaga bersama. Wali Kota Cimahi Ajai M. Priatna mengimbau kepada warga masyarakat Cimahi agar tidak turut ke Jakarta pada 22 Mei mendatang. Ajai M. Priatna berharap semua pihak menyerahkan hasil pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Juma yang kami tolak pada hari ini isu-isu yang mengajak untuk tidak kondusif untuk ke hal-hal yang institusional itu saja. Jadi kami para pekerja dan buruh di Kota Cimahi sepakat dan sepaham untuk tidak terbawa hal-hal yang keluar daripada norma-norma aturan yang ada di negara yang kita cintai ini. Seperti diketahui sebelumnya, rencananya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan melakukan pengumuman hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 pada 22 Mei mendatang. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV